Kapol Res Enduga, AKBP Rio Alexander Panelewen menduga kelompok kriminal bersenjata pimpinan Egyanus Kogoyaswatu saat akan bergerak menuju distrik kenyam. Diketahui, upaya pembebasan pilot susi air Kapten Philip Mark Mertens yang disandara KKB terus bergulir. Menurut Rio, dugaan itu membuat pihaknya telah melakukan antisipasi dengan membuat sistem keamanan kota. Antisipasi dilakukan untuk mewaspadai risiko gangguan yang ditimbulkan oleh kelompok Egyanus. Polisi juga mewaspadai senjata yang dimiliki oleh kelompok tersebut dari video dan foto yang beredar di media sosial. Dari beberapa kasus penembakan, diketahui kelompok mereka memiliki senjata api jenis GLM dan Minimi. Ada pun sebelumnya beredar video yang memperlihatkan Kapten Philip mengaku diancam akan ditembak oleh KKB Egyanus Kogoya. Philip juga mengatakan KKB memberikan waktu dua bulan bagi negara untuk berdialog dengan kelompok mereka. Saya beri dua bulan lagi untuk semua negara yang lain untuk berbicara dengan Indonesia, untuk Papua merdeka. Kalau dua bulan mereka tidak berbicara dengan Papua, mereka akan kembang saya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!